Fraksi PKS, Pak Menteri, dari sembilan fraksi tadi, hampir semuanya menerima secara penuh, kecuali beberapa catatan ada yang tidak diterima secara penuh. Tapi yang jelas, sembilan fraksi itu memberikan apresiasi pada Pak Menteri. Menjelang penyusunan kabinet, apresiasi begini agak berarti, Pak Menteri. Baik, saya bacakan kesimpulan rapat kita kali ini, karena semua fraksi sudah memberikan pandangannya. Tolong ditayangkan. Oh, sebentar. Layarnya masih kepanasan. Layar saja kepayahan, Pak Menteri, apalagi teman-teman anggota ini. Siap, siap. Terima kasih. 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 Pimpinan, untuk seluruh poinnya saya rasa tidak ada masalah. Kami izin waktu mengecek mengenai angka-angkanya saja. saya rasa poin nomor 1, 3, 4 tidak ada masalah tinggal kasih waktu kami mengecek yang poin nomor 2 mengenai total PMN yang A sampai G saya rasa angkanya sesuai saya bacakan draft kesimpulan rapat dengan pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN pertama, Komisi 6 DPR RI telah menerima penjelasan atas usulan penyertaan modal negara PMN tahun anggaran 2025 dan monitoring atas penyertaan modal negara tahun anggaran 2020 hingga 2024 tuju ya dua, Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan penyertaan modal negara PMN tahun anggaran 2025 dari Kementerian BUMN dengan perincian sebagai berikut A. PT Utama Karya sebesar Rp13.868.000.000 dalam rangka melanjutkan pembangunan JTTS fase 2 dan 3 B. PT Asabri sebesar Rp3.610.000.000 dalam rangka perbaikan permodalan C. PT Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp3.000.000.000 dalam rangka program listrik desa setuju D. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp3.000.000.000 untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan kur dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IJP kur setuju E. PT Pelayaran Nasional Indonesia sebesar Rp2.500.000.000.000 dalam rangka pengadaan kapal baru F. PT Bio Farma sebesar Rp2.212.000.000.000 dalam rangka fasilitas kapital expenditure baru G. PT Adikaria sebesar Rp2.096.000.000.000 dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja setuju ya H. PT Wijaya Karya TBK sebesar Rp2.000.000.000.000 dalam rangka perbaikan struktur permodalan setuju ya I. PT Land Industri sebesar Rp2.000.000.000.000 dalam rangka penyihatan keuangan J. PT Dana Reksa sebesar Rp2.000.000.000.000 dalam rangka pengembangan usaha dengan Minterhead Nota dari PTI Perjuangan PTI Perjuangan menolak PMN untuk PT Dana Reksa K. PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp1.800.000.000.000 dalam rangka pengadaan trendset baru penugasan pemerintah setuju ya L. PT Rajawal Nusantara Indonesia sebesar Rp1.624.000.000.000 dalam rangka modal kerja program JPP oke ya setuju ya M. PT Pembangunan Perumahan TBK sebesar Rp1.563.000.000.000.000 dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan kawasan industri terpadu Subang setuju ya ini sebenarnya agak berbau ini Pak Menteri kaleng Konghuan isi rengginang judulnya PT Pembangunan Perumahan tetapi proyeknya proyek tol jadi tidak membangun rumah Perum Perum Damri sebesar Rp1.000.000.000.000 dalam rangka penyediaan bus listrik dengan catatan PDI Perjuangan hanya menyetujui Rp500.000.000.000.000 dalam rangka penyediaan bus di jalur perintis itu kalau Rp1.000.000.000.000 bukan cuma bus listrik tetapi bus diesel untuk perintis dan bus listrik kalau Rp1.000.000.000.000 itu catatannya salah oh ya 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 nggak 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 N kurang itu N-nya itu dalam rangka penyediaan bus listrik dan bus diesel dengan catatan PDI Perjuangan menyetujui 500 miliar rupiah untuk bus diesel di jalur perintis. Oh, perum-perumnas sebesar 1 triliun rupiah dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan dengan catatan PDI Perjuangan menolak alokasi PMN ini. P. PT Industri Kereta Api sebesar 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL. Ini pembelian ini ya. Kereta Api kan pembelian ini. Pembuatan. Pembuatan. Oh, ini Inka ini. Oh, sorry, ini Inka, bukan PT KI. Ya, Banyuwangi dan Madiun. Tiga, ada planifikasi. Yang poin E, tadi penyelidikan keuangan diganti modernisasi peralatan. LEN, Pak. LEN, poin E tadi, Pak. Bukan penyelidikan keuangan. Oh, III, LEN bukan penyelidikan keuangan. Ya, modernisasi peralatan. Modernisasi. Peralatan produksi. Modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi, maaf. Ya, oke. Kita revisi. Modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi. Kita revisi. Baik, nomor tiga. Diperbaiki, diperbaiki. Coba diperiksa lagi, ada yang salah lagi enggak. Cukup. Poin ketiga. Komisi 6 DPR RI meminta Menteri PMN untuk memberi perhatian terhadap masukan dan catatan yang diberikan tiap poksi Komisi 6 DPR RI terkait usulan penyertaan modal negara PMN tahun 2025. Oke, ya. Empat. Komisi 6 DPR RI akan memonitor dan meminta Menteri PMN untuk memastikan agar PMN dipergunakan secara produktif, efektif, dan efisien bagi peningkatan kinerja korporasi PMN sesuai prinsip-prinsip good corporate governance. Sudah, sudah langsung di tadi. Menteri PMN notanya PD sudah masuk di poin yang tadi saya sebutkan. Cukup Pak. Ijin pimpinan, kami dari fraksi PD Perjuangan meminta agar pendapat fraksi kami dicantumkan sebagai catatan di resimpulan tersebut. Terima kasih. Baik, nanti poin satu lagi. Catatan masing-masing fraksi menjadi bagian tak terpisahkan dari pengambilan keputusan ini. Begitu Pak Aris? Kira-kira? Ya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, Menteri PMN berserta seluruh jajaran yang kami hormati, dengan dibacakannya kesimpulan tadi, selesai sudah rapat kerja kita. Pak Sarmuji, sedikit Pak Sarmuji, hanya aspirasi saja dari hasil kunjungan kerja Komisi 6 ke Jogja, masih ada utang kami dengan kooperasi nasabah korban gempa. Yang waktu itu disepakati dalam kunjungan kerja Komisi 6, yang tidak lebih dari Rp2.200.000 untuk kita selesaikan menggunakan dana CSR. Itu saja Pak, nanti saya selesaikan sama staf khusus Pak Arya Sinulingga. Baik, Pak Menteri, rapat kerja kita sudah selesai. Kalau ada closing statement, kami persilahkan. Sebaiknya ada, Pak Menteri. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 6 yang hadir hari ini. Tentu dari persetujuan yang diberikan kepada PMN adalah hal yang positif buat kami, dengan nilai 44,279 walaupun ada catatan tadi. Dan ini berarti merupakan usulan yang bisa langsung didorong di rapat pimpinan DPR tentunya. Sehingga kami dengan putusan hari ini, kita coba juga mulai mensolisiasi secara internal dan menghitung kembali mana-mana yang memang sebagai catatan untuk bisa dimaksimal di kemudian hari. Yang kedua, kembali bila berkenan pimpinan. Tentu kami tidak malu untuk kembali mengulang-ulang. Dan ini juga memang inisiasi dari tentu Komisi 6 yang saya hormati mengenai RUBUMN. Saya rasa ini menjadi hal yang bisa menyelesaikan beberapa poin catatan yang sudah disampaikan sebelumnya. Mengenai apakah penugasan, apakah tentu bagaimana ketika program kementerian lain juga harus menjadi bagian daripada operasional usaha. Bahkan kemarin pada rapat kami dengan BPK pun, BPK memberikan catatan bahwa penting sekali transparasi daripada beberapa program kementerian yang memang diberikan kepada kami terutama untuk pengalihan aset-aset yang dimana selesai dari hasil audit BPK kadang-kadang aset yang diberikan itu justru yang di kemudian hari harus menjadi catatan di BPK sendiri. Saya tidak bisa jelaskan, cuma nanti mungkin catatan dari BPK bisa dibaca di kemudian hari. Karena ini yang kita harus pastikan memang hal-hal ini bisa menjadi perbaikan di kemudian hari. Itu yang saya mungkin bisa sampaikan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Menteri. Dengan closing statement Pak Menteri, berakhir sudah rapat kerja kita kali ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohim alamin, rapat kerja ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.